Halo guys, jadi aku mau kasih tips gimana caranya agar lampu yang berkedip pada laptop ini bisa kembali stabil ya nah lampu ini adalah lampu indikator charger jadi ketika kita charger pasti lampu ini akan nyala tapi ini tidak kita charger dan baterainya penuh kenapa ya? nah mari kita selesaikan masalah ini pertama kita coba matikan dulu agar kita tahu apakah ini bisa balik seperti semula atau tidak nah aku juga kemarin sempat ngeklik tombol off itu power itu selama 20 detik dan akhirnya masih sama dia masih ada berkedip biasanya kalau ada yang error itu kita klik tombol powernya itu kita tekan selama 20 detik dia bisa stabil kan bisa balik seperti semula tapi ini enggak kenapa nah jadi kita akan menyelesaikan dan kita akan menghilangkan lampu yang berkedip ini nah caranya kita hidupkan dulu laptopnya kenapa? karena kita harus mengatur ulang di pengaturan baterainya kita hidupkan dulu kita tunggu kemudian kita klik pada baterainya kita cek dulu apakah baterainya itu full atau tidak nah disini 97% ya baterainya terus kita harus mengubah settingan pada baterai kita klik kanan terus kita klik lagi power option nah lalu nanti keluar seperti ini ya terus kita bisa klik change plane setting nah kita klik nah disitu kita harus ubah yang 5 menit tadi jadi never terus yang 3 menit juga jadi never yang 10 menit jadi never juga yang 30 menit juga kita ubah jadi never jadi semuanya kita ubah jadi never ya nah kalau udah kita lanjut lagi klik di change advance plane setting nah disitu kita coba klik yang on kita coba ke bawah scroll ke bawah kita cari baterai kita klik baterai nah kemudian kita klik lagi critical battery action terus kita ubah yang plugin kita ubah jadi do nothing terus kita klik lagi critical battery level kita klik 5% ya kalau tempat kalian 10% ubah 5% terus kita oke atau save nah kemudian kalau udah kita save change yang sebelah kanan itu sebelah nah kemudian dia seperti ini kita close kita tunggu beberapa menit lalu kita matikan nah kalau bisa kita gak usah makai selama kurang lebih 4 atau 5 jam kita matikan nah sampai dia mati ketika dia sudah mati nanti dia masih ada tombolnya didiamkan aja sampai 5 jam atau 4-5 jam nah nanti dia akan mati sendiri dia mati total kayak yang ada di gambar terus kita chase ulang nah dia udah mulai stabil guys udah gak kedip-kedipkan lampunya terus kita hidupin lagi nah kalibrasi kita kali ini berhasil ya kita bisa memperbaiki laptop yang selalu berkedip baterainya ini dia tips dan triknya jangan lupa dicoba ya yang punya masalah seperti ini dan bagi kalian yang punya masalah-masalah pada laptop kalian bisa hubungi aku di kolom komentar akan aku buatin tutorialnya tara sudah kembali seperti semula terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk mendukung channel kita ya guys terima kasih